Ya, pemain keturunan Indonesia saat ini masih jadi fokus perhatian publik sepak bola nasional jelang Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Ya, tiga pemain keturunan digabarkan akan segera mendapatkan status PNI. Dia adalah Justin Hapner, Rafael Stroik, dan juga Ivar Jenet. Di luar ketiga pemain tersebut ada juga pemain keturunan Indonesia yang saat ini merentas karir bersama tim junior player Munchen. Ya, dirinya pun pernah menjadi kapten di tim tersebut. Pemain keturunan Indonesia dengan nama David Jonathan ini tergabung di tim U19 player Munchen yang saat ini berkompetisi di Ajunior Kudus di Gasol. Nama David Jonathan sendiri sejak 2022 yang lalu sudah jadi sorotan publik sepak bola nasional. Lantaran saat ini David Jonathan sudah satu tim dengan Ibrahimovic. Tentu saja bukan Jonathan Ibrahimovic namun bomber AC Milan itu. Namun di tim U19 player Munchen ada pemain muda Jerman bernama Arizan Ibrahimovic. Ibrahimovic satu-satu ini digadang-gadang bakal menjadi bintang baru di tim RAS Jerman. Kembali ke David Jonathan, pemain kelahiran 26 Januari 2004 ini menurun akun football Thailand Asia punya darah Indonesia dari sang ayah, sedangkan ibunya berasal dari Belanda. Saat ini Jonathan memiliki keluarga negara Luxembourg dan sudah bermain di tim RAS U19 negara kecil tersebut. Karir Jonathan di Bayern Munich sendiri masih panjang. Ya, dilansir dari support ID saat Thomas Muller diperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich pada 2022 yang lalu, Tim berjudul di Rotten itu juga berpanjang tiga pemain muda, termasuk David Jonathan. Senang sekali Alexander Pahlovic, Benny Benjamin di Brani dan juga David Jonathan akan terus bermain bersama Bayern Munich selama beberapa tahun ke depan. Kami akan melanjutkan perkembangan mereka. Ya, sepertinya ini menjadi hal yang bagus selantaran ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Bayern Munich tersebut. Kita hanya tinggal menunggu bagaimana nantinya apakah dia mau untuk membela tim RAS Indonesia atau tidak. Ya, kita ketahui saat ini Indonesia sedang berjuang untuk merintis prestasi di level internasional. Dibanding dengan Luxembourg tentu, peringkat FIFA Indonesia dan juga Luxembourg sangat jauh. Indonesia yang berada di 142 ini membuat David Jonathan juga mempertimbangkan untuk bisa membela Indonesia atau tidak. Namun yang jelas uang David Jonathan untuk membela tim RAS Indonesia semakin terbuka lebar. Ya, hal ini pun lantaran Luxembourg tidak memiliki kompetisi yang jelas di usia muda. Kemudian untuk prospek ke depan Indonesia tentu akan menjadi hal bagus bagi dirinya. Karena memiliki peluang besar untuk bisa tembus di Piala Dunia di 2026 dan juga Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya. Apalagi yang membuat dirinya semakin dekat dengan Indonesia adalah para pemain-pemain bagus di Eropa sudah berada di Indonesia untuk membela tim RAS. Kali ini seperti Justin Hartner yang membela golvers, Ivald Jenner yang membela FC Utrecht. Kemudian Rafael Struik yang membela Ado Den Haag. Itu bisa menjadi teman-temannya nanti ketika di Indonesia. Belum lagi jika nanti dia bermain di level senior akan bertemu dengan sosok Jordi Ahmad. Kemudian Mark Locke dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Lantas bagaimana menurut kalian tentang pemain ini? Apakah kalian setuju untuk bisa dinaturalisasi secepatnya oleh PSSI? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!